What's up school fans, balik gue Riki Padilla Kita kembali lagi ke segmen Breaking News Jadi tadi kelihatannya nih kayaknya front office-nya Milwaukee Bucks kerjanya sampe begadang ya Tiba-tiba saat midnight atau tengah malam waktu Amerika Tiba-tiba mereka berhasil tuh melakukan dua trade Yang membuat gue ketinggalan berita ini Dan juga tidak sempat membahasnya di edisi Tiamat hari ini Itu kenapa gue akhirnya bikin video Breaking News ini Karena menurut gue trade ini sangat penting Dan akan merubah peta kekuatan di NBA musim mendatang ini Dan juga nanti gue akan bahas sedikit tentang trade-nya Houston Rockets Dengan Portland Trailblazers Oke, kita akan langsung masuk ke berita utamanya Dimana New Orleans Pelicans melakukan sebuah trade bersama Milwaukee Bucks Dimana Milwaukee Bucks akan mendapatkan seorang point guard baru Yaitu Drew Holliday Tapi Milwaukee harus give up lumayan banyak juga nih Dimana mereka harus mengirim Eric Bledsoe, George Hill Three first round picks dan juga two pick swaps ke New Orleans Pelicans Orang pasti langsung aja, wah itu banyak juga ya three first round picksnya Tapi menurut gue, three first round picks itu Belum tentu Milwaukee Bucks bisa mendapatkan pemain Yang sekaliber Drew Holliday Dan ini kita tahu dilakukan semua untuk Yanis Atletikumpo Jadi mereka sekarang ini dalam mode untuk win now Dan juga membuat Yanis optimis bahwa Bucks ini bisa nge-build team Yang bisa membawa dia menjadi juara NBA di musim mendatang ini Dan salah satu first round picks yang didapatkan oleh New Orleans Pelicans Mereka akan dapatkan hari Kamis pagi nanti untuk memilih nomor 24 Jadi gue penasaran kira-kira siapa yang akan mereka ambil tuh dengan pick number 24 nantinya Oke, lalu yang kedua trade-nya adalah antara Milwaukee Bucks dengan Sacramento Kings Dimana Bucks akan mendapatkan Bogdan Bogdanovic dan juga Justin James Dan mereka harus mengirim Dante Di Vincenzo, DJ Wilson, dan juga Ersan Ilyasova ke Sacramento Kings Dan sekarang kalau kita recap dikit untuk starting line-up ya Milwaukee Bucks Ini menurut gue lumayan solid ya Drew Holliday, point guard, shooting guard-nya Bogdan Bogdanovic Small forward-nya Chris Middleton, power forward-nya Yanis Atletikumpo Center-nya Brooke Lopez Kalau kalian bayangin itu, man, I think that could be one of the best starting line-ups in the NBA Tapi PR-nya masih banyak nih untuk GM-nya Milwaukee Bucks yaitu John Horse Karena mereka, kalau gue lihat dari daftar kontraknya, mereka punya hanya 6 pemain under contract 6 pemain, mereka perlu masih berapa tuh? Berarti kalau 15, berarti perlu 9 pemain lagi Dan ini kayaknya mereka sudah melewati salary cap Jadi sekarang ini GM-nya Bucks harus kreatif bagaimana bisa mencari pemain-pemain roleplayers yang bagus Tapi gak terlalu bengkak-bengkak banget lah salary cap-nya Jadi pemain yang under contract, 5 pemain tersebut tadi yang gue sebutkan Gue gak tau Justin James kondisinya seperti apa Tapi yang satu lagi yang under contract adalah Tanasis Atletikumpo Dia itu memiliki kontrak minimum Jadi perjalanannya Bucks untuk bisa nge-build timnya masih jauh nih perjalanannya Dan ini kita tau semua itu dilakukan karena mereka itu meeting dengan Yanis setelah season ini selesai Dan tampaknya Yanis udah bilang nih maunya apa, maunya apa Jadi Yanis, jadi Milwaukee Bas mencoba untuk memfasilitasi Yanis dengan tim yang bagus Dan menurut gue dengan hadirnya Bogdan juga Drew Halliday ini sudah upgrade dari timnya musim lalu Oke kita ngomongin Drew Halliday terlebih dahulu Drew Halliday is a team player Gue suka banget karakternya Drew Halliday menurut gue Dia tuh setiap interview kalau dia dipuji ataupun dia berhasil melakukan sesuatu Hal pertama yang dia kredit adalah teammates-nya dan juga pelatihnya dia serta timnya dia Dan ini menurut gue ini adalah hal yang bagus sekali He's a great scorer, dia bisa nembak 3 point, dia bisa nge-drive, dia bisa semuanya di lapangan menurut gue Dan juga dia adalah seorang pemain yang memiliki kemampuan defense di atas rata-rata Jadi jelas ini adalah sebuah upgrade dari Eric Bledsoe Karena kita tau Eric Bledsoe pun tahun lalu musim lalu di bubble tuh struggling banget Apalagi dengan shooting-nya Jadi dengan hadirnya Drew Halliday ini offense-nya akan lebih bagus daripada saat ada Eric Bledsoe So itu untuk Drew Halliday sedangkan untuk Bogdan Bogdanovich ini menurut gue bisa jadi signing of the year Untuk Milwaukee Bucks dan juga mungkin di NBA Karena menurut gue Bogdan kayak agak sedikit underrated ya Menurut gue dia seorang shooting guard dengan shooting yang bagus Dan dia terkenal juga sudah menang banyak Banyak apa ya, dia udah banyak achievement Udah banyak sekali menang di Eropa dulu sebelum dia datang ke NBA Katanya juga beberapa kali udah knock down big shots Jadi menurut gue ini dia akan memainkan peran yang penting Dan ini juga kayaknya upgrade ya dari Wesley Matthews menurut gue Bogdan musim lalu bersama Sacramento Kings itu average sekitar 15,1 point per game Dan juga 37,2% dari 3 point Dan kita tau cara mainnya Yanis adalah Dia butuh space untuk melakukan drive Agar dia bisa menarik beberapa defender lalu di kick out ke shooternya Jadi sekarang di kiri mungkin udah ada Chris Middleton Di kanan ada Bogdan Bogdanovich Which I think those two man gonna be really really good for Yanis next season Nah itu untuk Bucks Kalau menurut kalian gimana pendapat kalian tentang Bucks Apakah mereka upgrade atau enggak untuk starting line up ya Gue tunggu di komen section di bawah nanti Oke untuk Pelicans ini David Griffins sama Sam Presti ya Emang jago ya dua-duanya menurut gue Ini dua-duanya sedang mengumpulkan banyak picks ya Ladi pagi gue bahas kalau gak hal oke situ ada 17 first round picks ya Sampai tahun 2027 ya Sedangkan untuk David Griffins Dari tradenya Anthony Davis dan juga Drew Holiday Dia sudah berhasil mengumpulkan 6 first round picks Ini juga aset yang bagus banget untuk New Orleans Pelicans Lalu juga mereka berhasil melakukan Lonzo Ball Brandon Ingram, Josh Hart Dan juga ada Zion Williamson juga Menurut gue ini tim muda yang akan ngeri juga loh Walaupun mereka masih dalam masa rebuilding Tapi menurut gue Bledsoe, Lonzo main bareng Wah itu kayaknya juga akan seru ya Dilihat untuk backcourt New Orleans Pelicans di musim mendatang ini Kalau untuk Kings, gue gak bisa bahas banyak sih Karena menurut gue Kings arahnya juga gak jelas nih Mau kemana mereka ngumpulin pemain-pemain Yang menurut gue Mungkin Datoe, Di Vicenzo bisa Bisa contribute untuk mereka Ersan, yes, a little bit juga Tapi kalau DJ Wilson, gue gak tau DJ Wilson tuh kayak susah banget untuk bisa bersinar di NBA Padahal dulu gue suka banget loh Dia kalau hal-hal Michigan kan Dia waktu rookie season tuh gue nonton dia di Summer League Gue kira dia bakal jago banget Tapi siapa tau dia bisa mengejutkan kita di musim mendatang ini Kita tunggu aja nanti dari Sacramento Kings dan juga DJ Wilson Oke Kedua kita akan bahas jelas tentang trade-nya Houston Rockets dengan Portland Trailblazers Dan kayaknya Rockets ini udah akan blow it up Mereka sudah mulai merombak timnya Dan ini udah tanda-tanda nih Kayaknya James Harden bisa pergi nih Oke Rockets memindahkan Robert Covington ke Portland Trailblazers Dan mereka akan mendapatkan Trevor Ariza Number 16 pick dari hari Kamis nanti Untuk NBA Draft Lalu juga 2021 protected first round pick Ini kayaknya ketiga kalinya Ariza pindah ke Houston Rockets Seinget gue Dia udah pindah-pindah tim terus lah Trevor Ariza bouncing around Tapi dia pemain veteran yang bisa provide you with a 3 and D 3 point shot dan juga defense Seperti Robert Covington Mirip-mirip dari Robert Covington Lebih muda aja Tapi gue minggu lalu tuh kayaknya baca di Instagram Atau artikel gitu Katanya dia bilang gue gak mau ke Rockets lagi Sampai Rockets akan meminta maaf Itu yang dikatakan oleh Trevor Ariza Tapi gue agak lupa Kalau kalian ada inget artikel ataupun berita itu Kalian bisa tulis saya di comment section di bawah Oke Untuk Blazers Men I think mereka They got their guy Menurut gue Robert Covington A solid 3 and D Dan itu yang dibutuhkan sama Blazers Karena Blazers musim lalu itu Nomor 27 Untuk defensive rating Jadi Mungkin di offseason ini Fokusnya mereka adalah Untuk bisa memperbaiki defensenya mereka Robert Covington A wing guy With size menurut gue Dia bisa rebound Kita inget ada satu yang tip in ya Game winning atau tie game Waktu itu gue lupa ya Saat di bubble dia ada yang tip in itu Dan ini adalah memang keistimewaannya Robert Covington Dia bisa 3 point Dia bisa jadi lockdown defender Blocknya juga lumayan tinggi loh Gue sering banget pake dia di NBA fantasy sih Jadi Dia blocknya tuh kadang-kadang bisa 2, 3, 1 game itu Dan juga stealsnya juga cukup banyak Dan menurut gue Akan cocok banget Untuk bermain bareng dengan Damien Lert Dan juga CJ McCollum Karena kita tau Damien Lert dan CJ Ini juga dia suka banget Bermain one on one Di lapangan Jadi saat dia kalo di Misalkan Di double team atau triple team Kita tau Ada Robert Covington yang sudah siap Untuk melakukan 3 point shot So I think this is A solid Solid player For the Portland Trailblazers Dan kita gak boleh lupa Mereka masih ada Gary Trent Jr. Yang kemarin itu di bubble Menggila Jadi menurut gue I think Portland Trailblazers Juga pelan-pelan nih Mencoba untuk Membuat squadnya mereka Bisa konten Di Western Conference Dan Selama karirnya Robert Covington itu Kau gue liat Statistik adalah 35,6% Dari 3 point line Dan menurut gue Trade ini Robert Covington Bisa pindah dari Justin Rock Terjadi karena Kayaknya mereka udah tau nih Kayaknya Harden akan pergi Itu kenapa Timnya kayaknya akan coba Dirombak semuanya Gak akan mencoba Untuk bisa konten In the Western Conference lagi Itu kenapa menurut gue ya Baik sekali yang udah mau pindah Kayak dari Justin Rockets ya Dan ngomongin Harden Tadi gue ketinggalan juga Di time out Gue gak sempet bahas Dimana Ada report dari Watch Bahwa Harden menolak Kontrak extension Dari Justin Rockets Yang sebesar 103 juta US dollar Selama 2 tahun Jadi itu 51,5 juta Satu tahunnya Dan ditolak Kama Harden Hmm Gue udah gak tau Harus komen apa sih Kayaknya udah Kalau udah kayak gini Kayaknya udah angkat tangan gue Kayaknya Harden udah akan pindah Mungkin akan kebruklinas Sudah kita tinggal tunggu waktu aja Ini sebenernya Biarkanlah waktu yang menjawab ya Untuk Harden pindah kemana nantinya So Itu breaking news dari gue Semoga nanti malam Ada berita-berita NBA lainnya Agar kita bisa bahas lagi Besok di time out So Thank you so much Semuanya yang sudah menonton Video breaking news ini Gue tunggu semua komennya Tapi jangan lupa juga ya Untuk like Dan jangan lupa juga Untuk subscribe Karena Ini kedepannya Kayak akan Mungkin gue akan sering nih Bikin 2 video dalam 1 hari Beberapa minggu kedepannya Karena NBA Kayaknya akan ramai sekali Transaksinya Karena setiap tim itu Jangka waktunya Untuk mempersiapkan seasonnya Gak akan banyak Jadi semuanya akan gerak cepat Semua Dalam masa-masa trade Seperti ini So Once again Once again Thank you for watching So I'll see you guys tomorrow Peace Peace